Kita install lagi Proji 3.0 yang full metal, blue glass, casting, forge, chrome plating. Kita juga ada Proji LED dari sekitar 4 tahun lalu kita udah ada Proji LED yang full metal. Cuman kenapa kita gak jual Proji LED ya di install limobilo customer kita? Karena kita pertimbangkan namanya cost efficiency. Tinggal aku pake hat-hati-hati. Cost efficiency gini, kalau Proji HID, satu, udah lebih terang. Kedua, kalau mati, bolam atau balasnya murah. Jadi paknya tuh murah, bolamnya cuman 200.000 perak. Balasnya paling 300.000 perak udah yang menengah. Kalau balas yang 100.000 jangan dibeli, mendingan. Jadi kita pikirin cost efficiency, itu penting. Kalau Proji LED, kalau mati, itu buang semua. Bro, thank you ya. Ini mobil ketiganya. Ini Proji LED kita nih yang full metal. Ini kalau rusak buang semua, sayang. Karena fannya gak ada yang jual. Tepatnya. Terus LED-nya juga kalau mau di custom itu agak rumit. Udah begitu bongkar headlamp dulu. Jadi ada headlamp kita yang bilang, Ah, katanya sekarang udah jaman Proji LED. Yang di mana gitu, jualnya Proji LED. Betul. Generasi ketiga dari lampu adalah Proji LED atau reflektor LED. Cuman, ada pertimbangan cost efficiency, yaitu spare part maintenance-nya gimana. Proji LED yang di original mobil, itu kalau rusak ganti headlamp. Proji LED yang di, kita kalau custom, itu kalau rusak, kita harus bongkar headlamp, kalau mati gitu. Kalau Proji HD, paling bohlam atau balas, atau soket, kendor, kabel, screen gitu. Jadi cost efficiency juga perlu dipertimbangin. Ya, thank you semua. Jadi ini sekitar info, ada yang argue sama kita, ada yang, apa, gak apa-apa gitu. Itu saling, harus dimasukkan dan saling share ilmu. Dan share ilmu kita gratis. Thank you semua. Thank you. Thank you ya, Bro. Thank you semua. Ini dari Bengkolo. Ini juga. Ada yang nukaripon juga yang nipasang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.